Film Dokumentar Dirty Food yang memperolah perhatian luas, membahas dugaan kecurangan dalam pemilu tahun 2024. Tiga ahli hukum dalam film tersebut secara rinci mengungkapkan berbagai bentuk kecurangan yang mereka klaim bertujuan untuk melanjutkan dinasti Joko Widodo. Rinciannya dapat ditemukan dalam isi film dokumentar yang membongkar dugaan adanya kecurangan. Dalam proses pemilihan tersebut, film tersebut menceritakan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 termasuk tudingan terhadap Presiden Jokowi. Dengan durasi 1 jam 57 menit, film dokumentar Dirty Food ditayangkan pada 11 Februari tahun 2024 pukul 11.11 menit Wibi menyelidiki. Berbagai aspek dugaan kecurangan, terutama yang terlibat. Presiden Jokowi, film ini mengungkap sisi kelam pemilu tahun 2024. Yang diduga penuh dengan kecurangan, tiga ahli hukum tata negara dalam film The T-Vogue membongkar. Peran yang diduga dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo. Mereka menyelidiki secara mendalam dan menunjukkan bahwa meskipun Jokowi tidak secara langsung mendukung paslon tertentu, namun lebih cenderung ke arah Prabowo Subianto dan Jibran Raka Buming Raka. Pakar-pakar menilai bahwa Jokowi melakukan berbagai upaya, termasuk manipulasi distribusi bantuan sosial Bansos untuk memastikan kemenangan putranya. Jibran Raka Buming, dalam film The T-Vogue, narasumber Bivitri Susanti, seorang ahli hukum tata negara, mengungkapkan bahwa Bansos dianggap sebagai instrumen politis yang sangat rentan dimanfaatkan. Hal ini menyoroti pandangan bahwa Jokowi menggunakan Bansos sebagai alat untuk kepentingan politik. Data yang dipresentasikan dalam film menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan meningkatkan. Pemberian Bansos menjelang pemilu, menimbulkan pertanyaan terkait motivasi politis dibalik tindakan tersebut. Simat artikel selengkapnya di abotmalang.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan berita selengkapnya.